Oke, ini Uncala udah dateng, jadi kita tinggal tungguin aja yang lain turun, terus kita naik. Assalamualaikum, welcome back to Alselvi, kita udah ada di Balai Kota mau naik Uncala, so kira-kira gimana keseruan kita untuk naik Uncala, ikuti kita naik Uncala hari ini ya, let's go! Jadi sebelum naik Uncala, kita diharuskan untuk mendaftar terlebih dahulu guys, baik daftar langsung disini atau bisa mendaftar secara online. Nah, ini aku sertakan barcode pendaftarannya, siapa tau kalian mau naik Uncala juga, tinggal screenshot, lalu scan barcodenya aja deh. Btw, pendaftarannya sendiri dibuka waktu Uncala akan beroperasi ya. Oke, tadi aku udah tanya atas namaku, ternyata nggak ada, jadi kita tinggal tunggu aja Uncala. Nah, ini kita sambil nunggu itu bisa ajak anak main di pojok bermain di Balai Kota. Jadi anak nggak bosan gitu untuk nungguinnya, karena disini Uncala-nya hanya ada dua kali ya. Makasih pernah lihat sih hanya ada dua gitu. Nah, ini AS lagi main. Ada yang apa? Amin apa? Amin. 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 Awas jatuh. Oke. Awas jatuh kamu. Aduh. Donatin dua, 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 satu deh deh. Aduh. Obrans. Onde, onde ya. Amin nunggu Uncala. Ini aku makan jelok dulu, ini enak banget jelok deh, kenapa. Harganya 2 ribuan dari si ibu yang sepedanya, coba. Tundi. Yummy. Oke, ini Uncala udah dateng Jadi kita tinggal tungguin aja Yang lain turun, terus kita naik Nanti biasanya dipanggil Nama yang terdaftar gitu Jadi kita tungguin ya Lagi nunggu apa kah? Kita lagi nunggu di panggil Nanti bisa dapet kacis gitu deh Ayo, ayo Duduknya di mana aja, Kak? Di mana aja, Betes? Atas nama Budi Di mana mau ya? Di atas, di depan Di belakang Di depan aja yuk Oh, di depan sini, Pak Di sini nih Atas nama Di belakang situ Atas nama Delvin Di mana? Di mana? Di sini Oke, kita ini Duduk di paling belakang Karena saya pengennya di belakang Jadi Nanti kalau misalnya mau ngeliat ke depan Kita tinggal diri aja gitu Nah, tadi tuh ada Kalian bisa ikutan galang dana gitu Untuk PMI Jadi, kalian bisa ikutan galang dana Seikhlasnya Jadi, nggak juga nggak apa-apa gitu Oke, kita berokong Selamat datang semuanya Selamat datang semuanya dengan susah kata-kata Mowbron Ini namanya Sepanjang perjalanan ini Kita akan diceritakan sejarah kota Bogor Beserta isinya oleh kakak tour guide Yang bikin kita nggak bosen saat menaiki uncal ini guys Baik itu tentang asal-usul nama jalan di kota Bogor Kenapa banyak rusak di kemuraya Bogor Sejarah tentang bangunan-bangunan tua Dan masih banyak lagi Kita sudah melewati istana Bogor Dan akan menuju ke air mancur guys Asal Asal Kita jalan-jalan kemana nih, Sal? Nah, jalan-jalan kemana? Jalan keliling Bogor ya? Jalan-jalan kemana? Hah? Jalan-jalan kemana di Bogor Jadi, ini ruta Untuk ruta-ruta 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 Nah, yang punya Jadi otomatis Orang-orang Belanda itu Banyak tempat tinggal Banyak tempat ibadah Dan lain-lain Makanya dibuatlah disini Makanya kota Bogor ini juga ada Jumupannya adalah Kota Seribu Sejarah Dan kota-kota kecil Tapi banyak sejarahnya Nah Dan dalam besar Untuk menyeram air sejarah Dan kota Bogor Ini berlangsung di waktunya Di amap Bung Aseh 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 Kita motornya jauh ya Aseh 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 Kalau kita tahu, Kota Tunggol ini berdasarkan awal tamat-tamat kota yang dibangun pada masa pengerin teman karena di Kota Tunggol. Dan salah satunya ini adalah Taman Hulang. Dan tamat luas ya, Kota Tunggol ini dikundikasi oleh bulan sukai besar, berdasarkan oleh kisah dame dan seluruh cunggung. Lalu, Kota Tunggol juga akhirnya tentu dikontor kemari yang ada di bulan bangus. Atau penyakitnya apa itu? Bagaimana lagi ngapain? Satu-satunya gereja yang ibadahnya menggunakan bahasa Indonesia Islam. Makanya banyak warga pribumi yang dibangun di sini. Terus untuk hotel, itu juga ada tiga. Itu ada Hotel Bubet yang sekarang berubah menjadi Hotel Salak. Terus ada Hotel Teleku yang sekarang berubah menjadi Mall. Dan ada Hotel Gucumi yang sekarang berubah menjadi kantor polisi depan alun-alun. Ini untuk keluar atau keluar bisa kita itu mengobrol lebih. Hasil ngantuk gitu ya. Ngantuk ya kamu ya? Hehehehehe Ini untuk keluar kendaraan. Makanya... Jadi... Nah... Bentar lagi kita mau lo ya. Lalu diantang kelihatan Indonesia. Tetap langsung ke Indonesia. Nah... Rosah-rosahnya tadi kan sudah lumayan banget. Sudah banget. Nah... Tentara-tentara Jepang yang tinggal di sana. Tapi sebelumYA Nachurnya Tentaraώρα Jepang yang hidupnya Pen hadnat oılmış Dan p of Korea ya? Dan labo5 ya? Dan labo5 ya? Dari labanya, Dan labo5. Tentaranemono, Yakut.. Tentara Natar Nemo5 Kita lewatin kebondraya. Terus di sebelah kiri, ini sudah keliling kebondraya, jadi sudah masuk ke jalan sempur. Sama ini juga tahun 1935 sudah berdiri. Di penggunaan Eropa Inggris bersebutnya tahun 1935. Makanya Bapak Wali Kota Bimaren pada saat itu dia tetap tinggal di sini. Karena ini penggunaan lama. Dan artiknya adalah, artiknya adalah, Dari selamat atau orang yang sama membangun masalah di sekolah Jakarta. Seru pokoknya, kalian harus coba. Jadi, termasuk kelapa sawit yang akan tersebar ke seluruh siap. Awal mulanya itu, satu biji kelapa sawit itu dicoba ditanam di kebondraya. Nah, lalu sebelah kiri ada tempat kebondraya. Sebelah pandan adalah lawang salapan. Di antasnya ada tulisan di bookie Word. Tidak mungkin hari, sejayunya samperenjaga. Yang artinya adalah, apa yang kita dapatkan hari ini adalah, Kita langsung kerja dengan seorang yang rekam dahulu. Dan apa yang kita dapatkan hari ini adalah, Untuk anak-anak kita nanti di masa depan. Hari ini kita udah mau sampai surkan. Jadi, kita udah ada di dalam kapita. Nanti ini macetan. Kita udah sampai kembali di Balai Kota. Udah banyak yang nunggu juga nih guys. Sampai di Balai Kota. Nah, ini kita udah selesai kelilingnya. Ternyata lumayan jauh juga untuk kelilingnya. Jadi dari Balai Kota kita ke Taman Gelang. Muternya di Taman Gelang. Terus baru kita ke Jalan Panjajaran. Ke arah Tubuh Pujang. Surah Kankana baru balik lagi ke Balai Kota gitu. Jadi happy banget. Tapi sayangnya Asel kurang happy. Karena mungkin dia rada demak gitu. Rada mabuk. Jadi dia diam aja guys selama perjalanan gitu. Mungkin diudahin di sini aja. Cukup sekian video Asel family hari ini. Jangan lupa buat temen-temen orang Bogor. Atau luar kota juga. Cobain naik uncal keliling kota Bogor. Dan belajar sejarah. Karena ada tour guide-nya juga. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe. Sampai jumpa di video selesai. Bye. Bye. Bye.